Disembunyikan, digunakan Era ataukah siklus Pempertaraan masalah penggunaan Atau kombat narkotika Itu saat ini, itu beralifah Bukan di gaya hidup Kalau dulu Tahun-tahun yang beberapa tahun Yang lalu katanya itu gaya hidup Itu pergaulan Tetapi sekarang sangat berubah Berubah karena Ini fakta yang saya akan sampaikan Sekarang Berubahnya Penggunaannya itu digunakan oleh Pekerja-pekerja keras Pekerja keras itu apa salah satunya? Petani Dan saya yakin bapak-bapak yang disini banyak bergelut Dibilang pertanian Kenapa akhirnya lari kesana? Karena katanya untuk penyemangat Untuk kerja Tetapi sebenarnya penyemangat kerjanya itu salah Ini tempat ini Yang saya tandai di luar itu Welcome Desa Au Saya sudah beberapa kali masuk sini pak Saya sudah beberapa kali Cuma malam hari Yang saya tandai di depan itu kemudian Welcome Desa Au Itu sudah di tiga kali masuk sini pak Tapi tidak usah saya sampaikan Kemana saya Gitu Nah terus Terkait dengan masalah pencegahan Yang bapak sampaikan tadi Pencegahan sebenarnya bukan Polisi saja Atau apa instansi terkait Yang memang diberikan keluarga untuk melakukan semacam pencegahan Harus berdiri dan mengundang Seperti kalau kita bicara pencegahan Dimulai dari diri sendiri Ya Mulai dari diri sendiri Lingkungan keluarga Anak istri dan alih dalamnya Usia produktif Yang bapak tanyakan tadi Seperti di sekolah-sekolah Ini saya kesandingkan dengan fakta pak Pengguna narkoba Atau korban daripada penyelahguna narkotika Sangat kurang dari Angka-angka orang-orang yang produktif Bahkan usianya itu sudah mencapai Empat puluhan ke atas Nah kenapa kita selalu mendorong Selalu kita ucapkan bahwa Anak-anak atau keanak-anaknya Kita masih sekolah itu Itu harus di Seakan-akan Anak-anak sekolah itu Di Apa namanya ya Semacam di Jahas bahwa Anak-anak sekolah itu sering menggunakan Narkotika Itu keliru pak Ini fakta yang saya sampaikan Bahkan usia-usia yang ada di dalam disini Ada beberapa orang yang menggunakan Usianya Saya tidak maunya menunjuk-menunjuk orang Tapi usia yang menggunakan narkotika Sesuai dengan apa yang kami sudah laksanakan Bahkan sudah di proses hukum Usianya Bukan usia produktif Sudah berusia lebih 50 tahun ke atas Pak Nisa mungkin pernah kita berhubungan ya Pak Nisa kira Oh tidak pernah Alhamdulillah Karena Maaf ini Pak Cema Ada beberapa Kepala Nisa tak disini Pernah kami berhubungan Itu salah satu upaya-upaya Dalam hal Peragetan hukum Yang kami laksanakan Tetapi Ada ketentuan yang harus kami juga Tegakkan Dalam hal masalah Penyelesaian di luar Daripada pengadilan Jadi saya himpa kepada Masyarakat yang ada disini Ada pola-pola Ada cara-cara sekarang Misalnya kita punya keluarga Kita punya anak Ya Yang kita ketahui secara bersama Atau secara Dalam lingkung keluarga Bahwa dia pecandu Silahkan laporkan ke kami Silahkan laporkan ke kami Kami punya cara-cara lain Untuk Melakukan semacam Pengobatan Kasarnya begitu Pak Rehabilitasi namanya Silahkan diadukan ke kami Itu tidak dilakukan Proses hukum Ya Sepanjang Bapak mau Berkeinginan untuk Melihat keturunannya Atau anaknya Keluarganya Untuk berubah Menjauhi narkoba Atau narkotika Ya Kami akan melakukan Langkah-langkah Penyembuhan Dan kami akan berkolerasi Dengan Pihak-pihak terkait Tapi Saya yakin Tidak ada orang yang mau Inilah kekurangannya kita Untuk di Narkoba Pak Pada umumnya Karena tidak ada orang yang mau Munculkan diri Bahwa saya punya anak Saya punya keluarga Seperti begini Pecando narkotika Makan Menyembunyikan diri Dari pergaulan keseharian Disini dikira Pak Pacamat Mau maaf Pak Pacamat Disini Sekian persen Ya Peredaran pengguna Dan korban narkotika Sangat banyak Luar biasa Pak Disini Terus menyokan ke Siwa Itu Tangkapannya kami Pak Dikira banyak Nah disini Perlukan peran aktifnya Masyarakat Bukan polusi saja Tetapi semua elemen Yang ada Kira-kiranya Yang harus Dia melakukan Penjagaannya Harus lakukan penjagaan Dimulai dari Diri kita sendiri Bersama dengan keluarga Itulah betul-betul Penjagaan Bukan harus Diundang lagi Baru duduk bersama Habis disampaikan Pelaksanannya tidak ada Tetapi itu yang harus Dilakukan Akhirnya masuk Kedua sekolah Cara saya itu Pak Untuk karena waktu Sebelah hari Jumat ini Untuk berikutnya Saya serahkan ke Bapak Waka sebagai Mataratus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati